Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan melarang kegiatan study tour atau karya wisata sekolah yang menggunakan moda transportasi yang belum lolos uji kelaikan. Hal ini disampaikan saat ditemui dalam weekly press brief di Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat, Senin 13 Mei. Ia menjelaskan kegiatan karya wisata sekolah tidak perlu dihapus karena memiliki andil yang besar dalam pariwisata. Namun ia meminta pihak sekolah untuk lebih memperhatikan kualitas dari transportasi yang digunakan dan kehandalan supir dari pihak transportasi. Wisata ini berlangsung dengan fasilitas transportasi yang mumpuni dan kita butuhkan kehandalan daripada kendaraan dan juga kesigapan dari supir yang mengendarai. Dan jangan sampai ini justru mengurangi studi tour karena studi tour ini banyak dampak positifnya kepada pelajar dan juga kepada destinasi wisata kita. Ia menambahkan pihak sekolah yang melaksanakan karya wisata dapat memeriksa kelaikan dari transportasi melalui aplikasi sistem perizinan online angkutan darat dan multimoda atau SPIO6 milik Kementerian Perhubungan. Ia juga menegaskan agar pihak berwenang memberikan sanksi pada agen transportasi dan perjalanan yang melanggar izin kelaikan sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Muhammad Harel, kantor berita antara mewartakan.